Tiga jenazah korban kecelakaan yang terjadi di Tolci Kampek Palimanan di Purwakarta, Jawa Barat tiba di rumah duka di Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Berbes, Senin Sore. Usai diselatkan ketiga korban, Isti Koming, Muhasim, dan Musliha langsung dimakamkan di TPU Dermolong, Desa Karangmalang. Tangis duka pecah saat satu persatu jenazah hendak dimasukkan liang lahat. Sejumlah keluarga korban tak kuasa menahan kesedihan. Yang dua itu dikubur di larangan, yang tiga di sini, tapi yang satu tetap masih warga Karangmalang karena minantunya yang meninggal ini sih. Yang empat warga? Iya, warga Karangmalang. Dua korban tewas lainnya, Hadi Kusno dan Sunardi dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Pamulihan dan Larangan Kecamatan Larangan Berbes. Sementara sembilan korban yang mengalami luka-luka telah dipindahkan dari RS Husni Tamrin Purwakarta ke RS UD Brebes. Kelima jenazah merupakan korban kecelakaan minibus Isuzu Elf yang menabrak truk dari arah yang sama dengan kecepatan tinggi. Korban merupakan rombongan acara lamaran yang akan pulang ke Brebes setelah acara selesai. Triano Sefuloh melaporkan untuk NET.